Intro Salam sejahtera, Anda kembali menjumpai ProBosJos edisi hari ini. Berita terlengkap dan terpercaya telah kita rangkumkan untuk Anda. Bersama saya Anissa Kardina, berikut berita selengkapnya. Pemirsa hujan beras yang mengguyur kawasan Sinosari, Kabupaten Malang sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari membuat pelengsengan dengan pinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan Bumi Mondoro Koraya beserta korban yakni satpan bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watu Gede. Ketua RW 15 desa Watu Gede pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras. Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh kapal seks Sinosari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. BP-BB Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang. Yang memirsa kita beralih ke informasi peringatan hari ibu. Peringatan hari ibu, siswa berikade buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 selasa siang. Sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta. Tanya itu sang ibunda pun turun meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan. Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya. Setelah pembacaan puisi ketiga siswi tersebut, memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing. Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri, serta di sekolah. Yang pengirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Probes Jus edisi hari ini, saya Anissa Karlingo beserta kuri yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik Tasya, ya pemirsa proses pencarian korban erupsi Gunung Semeru diberhentikan. Tim evakuasi ditarik mundur dari daerah yang mengandung aliran lava Gunung Semeru. Juga alat berat yang dipergunakan untuk mengambil korban puno juga ditarik dari daerah bencana. Ini dilakukan dikarenakan ditakutkan Gunung Semeru mengeluarkan guguran awan panas. Dari data yang kita dapatkan melalui data seismik, mencatat bahwa tidak ada getaran gempa, namun sesekali Gunung Semeru mengeluarkan asap yang berasal dari material Gunung Semeru. Mulai dari kecil hingga jumlah besar. Dan juga pemirsa cuaca ekstrim juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses pencarian korban evakuasi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu posko penampungan, tepatnya di posko penanggal. Dan suasana kondisi di sini, suasananya cukup kondusif. Orang-orang sudah melakukan kegiatan seperti biasanya. Tentunya juga masih di area tenda-tenda posko pengungsian. Dan anak-anak tadi juga baru saja melakukan proses trauma healing, dengan melakukan proses belajar-mehajar, juga mereka melakukan interaksi dengan para relawan. Dan untuk yang Anda tahu, pemirsa wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga akan melakukan kunjungan ke daerah dampak dari erupsi Gunung Semeru. Namun yang dibatalkan. Tentu saja karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga kondisi tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Demikian informasi dari Lumajang. Saya Anissa Carlina, kembali ke Studio Tasya. Selamat menikmati.